Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pencegahan sebagai prioritas utama dalam menangani karhutlah saat musim kemarau. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat agar mentaati peraturan gubernur tentang pendoman, pembukaan lahan, dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pak Rizal Pitri saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Katingan dan Kota Waringin Timur Minggu 30 Mei 2021. Sekda bersama Kapolda Kalteng melakukan peninjauan sarana dan prasarana sekaligus menyaksikan simulasi penanganan karhutlah bertempat di Jalan Cilikriwut, Kilometer 5, Kasongan, Kabupaten Katingan. Dengan kekuatan personil dari unsur TNI Polri dan peminta daerah, saya pikir ini sudah cukup memadai hingga bagaimana pendidikusian ke Kabupaten dari Kedamatan sampai ke desa. Kita berharap sampai titik rendah di desa harus ada masyarakat peduli api, MPA, yang mana kita harapkan MPA inilah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terus juga melakukan tindakan penanganan kebakaran di saat api masih kecil. Usai melakukan peninjauan simulasi karhutlah, Sekda bersama rombongan bergerak menuju Jalan Pembangunan Keringpangi Katingan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi masal. Jumlah masyarakat Katingan yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 1.790 orang, yang terdiri dari 688 lansia dan 1.102 pelayan publik. Sementara target vaksinasi masal yang berada di Jalan Pembangunan Keringpangi berjumlah 290 orang, terdiri dari 100 lansia dan 190 pelayan publik. Pelaksanaan vaksinasi masal merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi Dodo, guna mempercepat terbentuknya imunitas secara masal kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sekda bersama rombongan kemudian bergerak menuju Puskesmas Baamang Unit 2. Kabupaten Kota Waringin Timur untuk kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi masal. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang sudah dipaksin agar tidak abai dan tetap taat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pentingnya vaksinasi masal harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan kegiatan vaksinasi serta melakukan strategi door-to-door agar semua masyarakat di Kalimantan Tengah bisa segera menerima vaksin demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi tambun bungai. Tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan kekebalan. Di saat pandemi seperti ini, para wangisian ini adalah kelompok yang paling rentan. Karena dia sudah memiliki penyakit ikutan, sehingga perlu butuh-butuh dijaga kekebalan tumbuhnya. Jangan sampai nanti dia terkena atau tidak ada kekebalan tumbuhnya, sehingga akan berisiko kepada kematian. Rangkaian kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan kesiapan personel dan sarana-perasarana serta simulasi penanganan karhutlah di kantor Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sekda menghimbau kepada petugas penanggulangan karhutlah untuk secara periodik melakukan patroli pada daerah rawan kebakaran. Pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya dan dampak karhutlah. Dari Kota Waringin Timur, Ridwan dan Doni melaporkan. Tabe Kota Waringin Timur Kota Waringin Timur